Labuan Bajo, kota kecil ini seakan mendapat durian runtuh. Dari desa pesisir yang penuh nelayan di tahun 60-an lalu, menjadi kota kabupaten di tahun 2010-an, lantas menjadi perhatian seluruh dunia saat komodo, binatang purba yang hidup di Pulau Komodo terpilih menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. The New Seven Wonders pada 2011 Komodo tak hanya hidup di Pulau Komodo, namun ditemukan di daratan Flores bagian utara maupun yang paling jauh, di Riung, Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Namun, Labuan Bajo menjadi perhatian wisatawan dengan keindahan alamnya. Selain komodo, adalah saat digelar sel komodo pada 2013. Bentang alam ini dibentengi pulau-pulau kecil yang melindungi daratan dari terjangan badai musim barat dan memastikan laut akan tenang sepanjang musim. Tak heran, orang-orang suku Bajo di masa lampau jatuh hati dan memilih daerah ini sebagai tempat singgah untuk memperbaiki kapal atau beristirahat ketika mencari ikan di kepulauan sekitarnya. Lama-kelamaan daerah itu pun terkenal sebagai tempat berlabuhnya orang-orang Bajo atau Labuan Bajo. Banyak orang dari berbagai suku di Indonesia hadir dan membentuk perkampungan nelayan di pesisir Labuan Bajo. Labuan Bajo Kini Pada 2019, Presiden Jokowi mencanangkan Labuan Bajo dan berapa daerah lain sebagai destinasi pariwisata super premium yang akan diterapkan pada tahun 2020. Namun, pada Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan pasien pertama COVID-19 telah terdeteksi di Indonesia. Pada 22 Maret, Victor Laiskodat, Gubernur NTT, mengirimkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di NTT untuk menutup seluruh aktivitas pariwisata dan memperlakukan pengetatan keluar masuk wilayah. Merespon surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Surat Nomor Kesra.440-94-3-2020 yang ditanah tangani Wakil Bupati Manggarai Barat DRH Maria Geong pada 25 Maret 2020 meminta Menteri Perhubungan untuk penutupan pelabuhan laut, darat, dan bandar udara di Manggarai Barat. Sejak beredarnya surat tersebut, Labuan Bajo secara resmi menghentikan segala kegiatan pariwisata dan pembatasan terhadap kegiatan warga. Sebagian besar pelaku pariwisata berhenti bekerja seperti pemandu wisata dan lainnya. Gubernur NTT mencabut larangan pembatasan dan mulai menerapkan new normal pada Agustus 2020. Namun pandemi memburuk dan kunjungan turis menurun drastis.